Ketujuh terpidana ini, kecuali Sudirman ya, itu ingin mengajukan PK. Kedatangan saya ke LAPAS itu tujuannya untuk pengajuan surat ternyataan dalam hatian bahwa ketujuh terpidana ini, kecuali Sudirman ya, itu ingin mengajukan PK. Dalam waktu dekat ini, mungkin di antara besok atau tangis. Karena kan posisinya juga sesuai dengan putusan awal bahwa enam terpidana yang dikuasakan oleh tim CERBON dan tim Jakarta-Bandung itu kan sudah akan mengadakan PK. Itu surat ini, sesuai putusan bahwa dari awal putusan itu kan semua enam terpidana itu ditaruh di LAPAS. Dan sekarang meminta agar? Meminta agar, minta surat kenyataan bahwa kami akan mengajukan PK. Dan kemudian meminta untuk dikembalikan ke CERBON? Kalau untuk pengembalian itu sebenarnya sudah diusahakan dari bulan Juli ya. Sebelum bulan Juli juga, sesuai dengan putusannya Peggy yang peradilan itu kan mereka itu waktu dipindah ke Bandung itu kan dibon ya oleh Kolda untuk kasus Peggy. Untuk mengetahui mengenai alur cerita mengenai yang kejadian tersebut. Nah sekarang sudah diputus nih Peggy-nya, seberadilnya ya kan. Nah sekarang kami tim pengajaran juga meminta dikembalikan kembalilah enam terpidana ini ke tempat semula ya itu di LAPAS. Itu artinya untuk memudahkan PK atau gimana? Apa? Untuk memudahkan PK atau gimana? Untuk memudahkan PK iya, kalau untuk mengenai mereka nantinya hak jadil atau tidak itu tergantung nanti majelis ya. Bisa diapain, mungkin kan sekarang sudah ada dari dulu kan waktu jaman COVID adanya Zoom ya. Mungkin bisa melalui Zoom. Syukur-syukur semuanya itu bisa dihadirkan di persidangan lebih enak lagi nih ya kan. Bisa juga nanti mungkin mendengar kesaksian dari mereka juga kan lebih enak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bersama Kompas TV